Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama iOfficial Untuk yang belum berlangganan, teman-teman langsung langganan aja Caranya gampang Subscribe channelnya iOfficial Bantu share, bantu like dan untuk lonceng, notifikasi Jangan lupa dinyalain ya teman-teman Supaya kalau misalkan ada video baru Teman-teman langsung dapat notifikasinya ya Update progress, modern lens legit Untuk akhir tahun ya teman-teman, bulan Desember Update pembangunannya Pembangunan infrastruktur, klaster Sudah ada progress ya Dibanding sebulan sebelumnya teman-teman Lumayan signifikan juga ya Progress terbaru di bulan Desember Video diambil sekitar jam 9 pagi ya teman-teman Dan alhamdulillah nih untuk hari ini Kita dapat cuaca bagus ya teman-teman Cuacanya ceraya dibanding bulan sebelumnya nih Kalau bulan sebelumnya nih berkabut banget ya Berkabut dan Kurang bagus juga ya, nggak kelihatan teman-teman Yang dilihat itu awan doang Update progress untuk bulan Desember Untuk akses di marketing menuju ke klaster ya Akses yang nanti saling menghubungkan Antara klaster dan fasilitas yang lain ya teman-teman Progressnya nih teman-teman Nah dibanding minggu sebelumnya Ada perubahan progress ya Nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman Nah ini sekilas untuk kantor marketing galerinya ya teman-teman Sampingan sama stasiun Cilejit ya KRL Rangkas Bitung Jakarta ya teman-teman Nah untuk angin nih Angin kemarau ya teman-teman Anginnya kencang banget Jadi Kalau kita update juga Lihat-lihat kondisi cuaca juga ya teman-teman Kalau misalkan anginnya gede Kita nggak jadi terbangin ya teman-teman Karena bahaya juga ya untuk gedron Takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan doang Nah ini untuk progres pembangunan Akses jalan Yang saling menghubungkan Antara klaster dan marketing dan fasilitas lainnya teman-teman Sudah masuk ke pengecoran jalan ya Untuk akses Di Sekitaran marketing galeri teman-teman Dan untuk akses menuju ke klaster yang lain Sudah mulai kelihatan ya bentuknya Dan menunggu untuk pengecoran aja ya Untuk batu ini sudah diratain ya teman-teman Mulai terlihat ya Progres dan Seed plan dan master plan Modern language legit ya teman-teman Dan untuk Akses jalan desa Yang masih agak menanjak itu Mungkin Pembebasannya Menunggu semuanya selesai dulu kali ya teman-teman Karena lumayan Lumayan PR juga ya Ngeruk tanah sebanyak itu teman-teman Jadi progres cut and peelnya lumayan Memakan waktu Untuk progres Pembangunan terbaru Di klaster Pasai Timur ya Sudah masuk ke Pembatuan jalan ya Di dalam klasternya Cuma untuk Aksesnya belum dicor ya teman-teman Progres di bulan Desember Klaster yang sudah selesai Klaster ramah ya Dan Dan sebagian sudah ada yang huni juga ya Sudah ada yang isi teman-teman Terlihat di Di bawah Untuk Klaster meratus Sudah masuk ke konstruksi ya Langsung subscribe aja ya Untuk yang belum subscribe Supaya kalau misalkan Ada video Baru dari EWP Sial Teman-teman Tidak usah nyari-nyari lagi ya Jadi langsung Muncul notifikasinya Progres Pembangunan di Lintang ya Progres Klaster lintang Di sisi sebelah kiri ya Lintang utara Progres Oh yang tadi Lintang selatan ya teman-teman Nah ini yang sudah Lumayan banyak nih Lintang selatan ya Untuk akses jalan nih Di bagian Klaster lintang Sudah Masuk ke Pengocoran jalan ya Teman-teman Kita lihat Sekilas Untuk Progres pembangunan Modern Land Jeljit ya Untuk bulan Desember Di ketinggian Sekitar 70 meter ya Teman-teman Nah ini kita main Di 70 meter aja ya Kalau misalkan Ketinggian juga Kita ngeri juga ya Teman-teman Karena anginnya lumayan kenceng Nah ini sekilas Untuk Update terbaru Di bulan Desember ya Modern Land Jeljit Atau Mochill Nah ini untuk Lokasi yang nanti Bakal dibangun ya Untuk jarak Dari klaster Lintang Ke marketing Ke marketing Kurang lebih Sekitar Satu kiloan ya Teman-teman Untuk akses Sudah Masuk ke Pengocoran ya Dari marketing Ke Klaster yang Sedang dibangun Modern Land Modern Land Selajit Untuk Sarana transportasi Ada KRL Teman-teman Dan Rencana pembangunan Tol Serpong Balar Raja Nanti Bisa diapit Untuk Exit tolnya Di Exit tol Jambai Dan Pasir Barat Teman-teman Jadi kalau misalkan Tolnya sudah selesai Teman-teman bisa Masuk dan keluar Di Exit tol Jambai Atau di Pasir Barat Untuk estimasi Waktu Kurang lebih 15 menit Dari Modern Land Cilejit Teman-teman Dan untuk Akses kereta Dari stasiun Cilejit Menuju ke Tanabang Sekitar 50 menit Gak sampai Satu jam Teman-teman Dan untuk Biayanya Ini lumayan murah Cuman Rp6.000 Teman-teman Naik kereta Jadi untuk Teman-teman Yang kerja di Jakarta Daerah Sudirman Atau Daerah-daerah Jakarta Teman-teman Kalau gak Mau ribet Bisa naik KRL Untuk Progres Pembangunan Di cluster Meratus Ya teman-teman Sudah masuk ke Pengecoran Dan Untuk Konstruksinya Lumayan banyak Lumayan banyak Yang sudah naik Ke Pemasangan Rangka atap Juga Sebagian Masih ada yang Coupling Dan Pembangunan Progres Naik ke Pondasi Teman-teman Cluster Meratus Di bulan Desember Untuk Administrasi Di Modera Ciljit Ini masuk ke Kabupaten Tangerang Kecuali Stasiun Ciljit Teman-teman Kalau Stasiun Ciljit Masuk ke Kabupaten Bogor Kecamatan Tenjo Desa Batok Sama Kayak Podomoro Juga Perbatasan Yang Ngebatesin Hanya Rel Kereta Tangerang Dan Bogor Kampung Bontit Nah Sekilas Di sisi Sebelah Kanan Untuk Progres Pembangunan Di Pasai Timur Dan Ini Aklosnya Masih Terhalang Sama Jalan Desa Dan Tanah Lumayan Tinggi Dan Ini Mungkin Untuk Pembebasan Lahan Sampai Diratain Mungkin Nunggu Sarana Yang Lain Selesai Dulu Jadi Untuk Progresnya Mungkin Akan Menyusul Cuaca Cerah Terah Sekitar Jam 9 Pagi Nah Sekilas Progres Pembangunan Di Kasar Pasai Barat Pasai Barat Lumayan Banyak Pembangunan Rumah Sudah Ada Pemasangan Rangka Atap Konstruksi Dan Fondasi Dan Untuk Akses Jalan Sudah Masuk Ke Pengecoran Progres Terbaru Di Bulan Desember Untuk Yang Belum Berlangganan Bisa Langsung Langganan Aja Teman Teman Subscribe Channel Eofficial Dan Jangan lupa Untuk Notifikasinya Dinyalain Supaya Kalau Ada Video Terbaru Dari Eofficial Bisa Langsung Muncul Ke HP Teman 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 Aquedas ánt Ev